Selamat datang di sebuah konten baru yang akan menjembatani Skagmat Season 1 dan Season 2. Skagmat sedang rehat dulu sebelum masuk ke Season 2. Hadirlah sebuah konten baru, ini adalah Sila Rekab. Di mana di Sila Rekab saya akan membacakan dan mengomentari berita politik yang terjadi kurang lebihnya selama seminggu ke belakang. Jadi selamat datang di Sila Rekab. Oke, dalam seminggu kebelakang ada banyak sekali berita politik dan setiap minggunya pasti akan ada. Di minggu ini salah satu yang tidak mungkin tidak kita bahas adalah peringatan darurat sebuah aksi yang awalnya ramainya di sosmed. Tapi kemudian menjadi aksi nyata dalam bentuk demonstrasi di jalanan terutama di Jakarta. Highlight dari aksi peringatan darurat ini yang diangkat oleh banyak kantor berita adalah komika-komika yang ikutan demo. Terutama juga ikutan orasi. Yang ikutan orasi ada Ajis Doa Ibu, ada Ari Kriting, ada Abdul Arsyad. Panji Peragiwaksono tidak terlihat di sana karena memang sudah tidak menganggap dirinya sebagai komika. Panji Peragiwaksono sekarang sudah disebut sebagai homeless New York. Jadi dia tidak hadir di situ. Begitu banyak komika hadir ada bintang Emon juga dan di antara semua yang orasi Indonesia bersyukur. Komika-komika yang sebenarnya hadir seperti Rispoh dan Ebel tidak ikut orasi. Karena Indonesia khawatir kalau Rispoh yang orasi nanti akan muntah karena ke demonstran lainnya. Dan konon berita yang kami dapatkan katanya ketika Ebel Cobra diminta untuk orasi dibilang, saya pikir ini audisi suca bang. Oke lanjut. Berita berikutnya, PKS menarik dukungan dari Marcel Widianto bersama dengan Ariza Patria. Ini mengujudkan banyak pihak, kenatipun Ariza Patria dan Marcel masih didukung oleh Gerindra dan juga Demokrat. Konon, alasan PKS menarik dukungan karena PKS menyadari bahwa lo pada Angelo itu artinya lontek dan bukan lontong seperti yang mereka perkirakan. Mungkin dipikir Marcel itu judulnya GoFood kali. Akhirnya, PKS yang melakukan keputusan itu setelah hasil MK itu resmi, memutuskan untuk memajukan kadernya sendiri. PKS maju di Tangsel dengan Ruhana dan Sinta. Ini membuat warga Tangsel bukan terbantu ya, tapi tambah bingung. Mereka bingung. Yang satu dinasti, yang satu kosong, yang satu siapa dah? Gitu. Oke lanjut. Anies Baswedan yang juga masih mencoba untuk mendapatkan peluang menjadi calon Gubernur DKI Jakarta kembali untuk kedua kalinya, melakukan sejumlah keunjungan ke kantor-kantor partai. Mereka adalah partai buruh yang disambilkan sama Anies Baswedan. Anies Baswedan juga sempat datang ke acaranya Nasdem. Dan Anies Baswedan juga datang ke PDIP. Oke, menurut laporan dari Anies Baswedan sendiri, Anies Baswedan pulang dengan banyak sekali buku-buku tentang gagasan Soekarno. Yang perkiraan kami akan ditaruh di perpustakaannya. Di dalam perpustakaannya Anies Baswedan ada buku Pecahkan. Konon katanya Anies Baswedan pengen belajar senap supaya pidatonya bisa pecah. Eh yang pecah malah koalisinya. Oke, tinggal PKS cabut. Nah, Nasdem juga cabut. Memang Anies Baswedan ini nasibnya selalu ditinggal. Waktu dia pertama kali mau jadi Gubernur DKI Jakarta ditinggal sama suara-suara pendukung awalnya ya, pendukung setianya. Kemudian waktu dia jadi Gubernur ditinggal oleh Sandiago Uno untuk menjadi Wapres. Dan sekarang dia ditinggal sama partainya. Tapi Anies Baswedan yang juga pintar sekali menggunakan kata-kata, menurut Anies Baswedan dia tidak ditinggal tapi dia masih harus. Oke, lawakan internal. Cuman yang tahu-tahu aja. Biarin. Anies Baswedan sempat dikabarkan akan menjadi calon dari PDIP. Dengan dipasangkan bersama Rano Karno. Kabar ini sempat santer dan tadinya mau diresmikan di PDIP. Tapi diundur sampai dengan video ini dibuat, pengumumannya belum ada. Bahkan ada kabar Pramono Anu yang akan bersama dengan Rano Karno menjadi perwakilan dari PDIP. Di suatu tempat ada foto Anies Baswedan dan Rano Karno udah duduk siap, cakep, siap untuk diumumkan. Tapi tidak jadi. Tampak familiar. Di satu pojok di Indonesia Mahfud MD berkata, Yang benar aja. Rugi dong. Itu aja episode perdana dari Sila Rekap. Semoga Anda suka dengan konten ini. Kalau Anda tidak suka, minggu depan kami akan kembali dengan episode kedua. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.